Dilatari cemburu asmara sesama jenis, motif sesungguhnya pembunuhan Akila Bocah 5 tahun di Lebak bukan cuma soal pinjol. Dua pelaku utama pembunuhan anak perempuan di Lilit Lakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten yakni Saenah, 38 tahun, dan Rido alias Rahmi, 38 tahun, punya hubungan asmara sesama jenis. Saenah cemburu karena kedekatan ibu korban dengan Rahmi. Jadi SH dan RH ini memiliki utang pinjol dengan meminjam identitas dari ibu korban, juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering deket dengan saudari RH, pelaku, kata Kapoles Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara. Hasil pemeriksaan polisi, Saenah dan Rahmi terindikasi punya hubungan asmara sesama jenis. Selain dipicu utang pinjaman online yang mengatasnamakan ibu korban, dua dalang pembunuhan bocah perempuan ini juga didasari kecemburuan Saenah ke ibu korban. Pelaku memiliki penyimpangan hubungan sesama jenis, tuturnya. Polisi menangkap lima orang tersangka dalam kasus ini. Selain Saenah dan Rahmi, tiga tersangka lainnya ialah Emi, 23 tahun, Ujang Hildan, 22 tahun, dan Yayan Herianto, 23 tahun. Saenah berperan menjadi eksekutor bersama tersangka Emi untuk membunuh korban di dalam kontrakan. Selain cemburu, Saenah juga kesal terhadap ibu korban lantaran anaknya kerap dimarahi ibu korban. Motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan M itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, jadi kita ambil keterangan bahwa saudari A, ibu korban, sering memarahi anak dari SH, Saenah, Ujarnya. Sementara, Emi ikut dalam kasus pembunuhan itu dipicu kekesalannya karena anak Emi sering dimarahi ibu korban juga diiming-imingi uang 50 juta rupiah. Untuk pelaku M atas perintah SH dan RH itu dimingi uang 50 juta rupiah untuk ikut serta di kasus pembunuhan, katanya. Sebelumnya, polisi mengungkap cara sadis pelaku pembunuhan bocah perempuan berusia 5 tahun, Akhila Tunisa Priska Herlan, APH atau Akhila asal Cilegon, yang jenazahnya ditemukan di pantai Cihara Lebak, Banten, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Pelakunya lima orang, tiga di antaranya adalah emak kemak, kasat reskrim polres Cilegon. AKP Hardy Medikson Samula mengatakan, motif para pelaku tega menculik dan membunuh korban APH, lima, karena utang piutang. Dua pelaku Rahmi dan Saenah merasa sakit hati kepada ibu korban karena ditagi utang sebesar 150 juta rupiah. Hardy menegaskan, eksekutor yang tega menghabisi nyawa korban merupakan seorang perempuan yakni tersangka Emi. Sadisnya, salah satu terduga pelaku adalah guru les korban. Persitiwa bermula saat korban Akhila Tunisa Priska Herlan diculik dari kontrakan pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Kemudian, orang tua korban melaporkan kejadian itu di Mapolres Cilegon. Para tersangka bahkan sempat mengantar ibu korban untuk membuat laporan orang hilang ke Mapolres Cilegon. Kemudian, kedua tersangka Saenah dan Rahmi meminta bantuan Emi dengan iming-iming uang 50 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Ketiganya, Rahmi, Emi, Saenah, kemudian menculik korban dari rumahnya menuju sebuah gudang. Para tersangka menutup mulut korban menggunakan lakban. Emi yang dijanjikan uang 50 juta rupiah kemudian nekat menduduki wajah korban serta memukul korban menggunakan shockbreaker ke arah punggung hingga tewas. Setelah memastikan korban tewas, tersangka Saenah memasukkan mayat korban ke dalam tas untuk dibuang. Terima kasih telah menonton!